Halo, bersumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Kita lanjutkan materi dengan kita membuka file yang sudah anda download Oke, disini ada project material bungkus rokok dibuka Kita mempunyai seperti ini Dan sekarang saya mau mengaktifkan satu rokok Saya menseleksi satu batang rokok Dan saya klik kanan Hide unselected Oke, seperti itu Saya memutar Lalu saya memberikan material Saya tekan material Semua material berada disini Saya memberikan show map in viewport Dan aside material to selection Otomatis rokok saya sudah bergambar seperti ini Lalu saya mau memberikan Saya tutup dulu Dan saya ke modifi Dan disini saya memberikan Unwrap UVW Dan disini saya buka plus Saya seleksi face Dan saya seleksi seperti ini Anda bisa menekan control Dan seleksi di daerah sini Lalu anda memutar Kita pilih area mana yang belum terseleksi Oke, disitu ada beberapa poligon yang belum terseleksi Saya memberikan seleksi lagi Oke, saya aktifkan seleksi Lalu tekan control lagi Dan seleksi satu Seleksi satu Lalu anda bisa memilih X, Y, atau Z Oke, disini saya memilih Y Lalu quick runner Setelah itu edit Disini anda bisa menekan lagi All IDs Lalu anda atur di bagian Coklat sebelah sini Otomatis Saat saya minimalis Kita sudah mempunyai Warna semacam ini di bagian Ujung sini Selanjutnya Saya matikan face lagi Dan saya hidupkan Saya seleksi bagian sebelah sini Dan saya pilih lagi Ada beberapa poligon yang belum terpilih Saya aktifkan control Tekan control Seleksi Seleksi Lalu saya pilih lagi Disitu ada satu poligon Dan saya pilih lagi Tekan control Klik Semuanya sudah terseleksi Dan saya hidupkan Edit pengeditan UVW Dan saya kembali ke Pemilihan sini Kita bisa memilih Y Quick Planner Oke kita bisa Melihat Apakah tulisannya sudah Benar Disini terbalik tulisannya Jadi kita bisa membalik Seperti ini Kenapa tulisan terbalik Karena kita memilihnya Tadi salah Kalau kita memilih di X Tadi akan Kita tidak akan membalik Tapi disinilah Mudahnya Kita memakai Unwrap UVW Oke setelah Ini benar Kita bisa matikan device lagi Dan sekarang Saya kecilkan Kita aktifkan face Dan kita seleksi Sebelah sini Tekan control Untuk menyeleksi Sebelah sini Dan sekarang Kita putar Oke saya perkecil Oke seperti itu Dan saya Tekan seleksi lagi Kita aktifkan seleksi Kita tekan control Kita klik Poligon yang belum terseleksi Setelah semua terseleksi Kita kembali ke Y Lalu kita Pilih Edit Dan disini kita Seleksi Bagian Oke Saya siapkan Di sebelah sini Setelah itu Saya matikan face Kita kecilkan lagi Dan saya putar lagi Kita aktifkan face Dan kita pilih Lalu saya keluarkan Kita pilih Bisa di jet Sekarang di jet Quick planar Dan kita kecilkan Untuk mempertahankan Proporsi Anda bisa menekan Control Maka akan Proporsinya akan Tepat seperti itu Oke kita pilih Di sebelah sini Lalu saya putar lagi Dan pilih Sebelah atas Dan kita tetap di jet Quick planar Kita kecilkan lagi Tekan control Untuk mempertahankan Proporsi Oke Seperti itu Kita tutup Sekarang kita sudah Mempunyai Material Pada Batang Rokok Seperti ini Oke Disini ada tulisan Asa studio Dan disini ada Material-material Yang sudah kita butuhkan Pada Semua batang rokok Kita klik Kanan Unhide all Lalu Kita pilih Semua rokok Semua batang rokok Selain batang rokok Yang Sebelah sini Kita tekan H Selain silinder 1 Kita pilih Silinder 2 Sampai silinder 14 Seleksi Oke Setelah kita pilih Semua Silinder Kita bisa Men-drug Material yang ada Disini Langsung Kita tarik Ke material Yang sudah kita pilih Tadi Kita lepaskan Lalu ada Pertanyaan Pernyataan Seperti ini Assign to object Jadi Hanya satu object Yang kita tentukan Tadi di kursor Yang ditunjuk kursor Disini saya mau Mengaktifkan Assign to selection Semua yang terseleksi Akan diberi Material yang sama Oke Otomatis Kita sudah mempunyai Material semacam ini Rokok kita sudah Selesai Kita matikan material Dan kita Lanjutkan Ke Pemberian Kertas bungkus Biasanya di Rokok ada Kertasnya Dan nanti Setelah kita memberikan Kertas Aluminum foil Kita mencoba Menganimasikan Semua komponen Yang sudah kita buat Oke Ketemu lagi Di tutorial berikutnya Salam